Intro Shalom selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Jimmy Mumek Dalam seri Renungan Harian Bapak Gita Peduli Hari ini selasa tanggal 14 Mei Tahun 2019 Judul Renungan Gita ialah Kedatangan Penghibur Ayat Inti dari Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17 Herman Tuhan berkata Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi Kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus 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 ingin para murid mengerti Bahwa ia tidak meninggalkan mereka Sebagai yatim piatu Yonese 14, ayat 18 dan 19 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Katanya Aku datang kembali kepadamu Janji hidup kekal yang berharga Mulia Meskipun ia hendak pergi Hubungan dengan dia Harus seperti anak dan orang tua Saudaraku Perkataan yang diucapkan kepada para murid disampaikan kepada kita Melalui perkataan mereka Penghibur itu menjadi milik kita Sebagaimana halnya bagi mereka Sepanjang waktu dan di semua tempat Dalam semua kesedihan dan penderitaan Ketika keadaan tampak gelap dan masa depan membingungkan Dan kita merasa sendiri dan tak berdaya Inilah waktu di mana penghibur akan diutus Menjawab doa yang penuh iman Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Tidak ada penghibur seperti Kristus Begitu lembut dan tulus Dia tersentuh oleh rasa ketidakberdayaan kita Rohnya berbicara ke dalam hati Keadaan mungkin memisahkan kita dari teman-teman kita Lautan luas dan gelisah mungkin bergelora di antara kita dan mereka Meskipun pertemanan tulus mereka masih ada Mereka mungkin tidak bisa memperlihatkannya dengan cara yang berterima bagi kita Namun tidak ada keadaan Tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita dari penghibur sorgawi Dimanapun kita berada Kemana pun kita hendak pergi Dia selalu ada di situ Menggantikan tempat Kristus untuk bertindak atas namanya Dia selalu berada di sisi kanan kita Mengucapkan kata-kata lembut Menenangkan Mendukung Memelihara Menyemangati dan menceriakan Pengaruh roh kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus Mereka yang menyadari Keberadaan roh ini Menyatakan buahnya Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kelem-melembutan Kebaikan Dan iman Kiranya pagi ini kita akan diberkati Tuhan Amin